Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirot taklik. Di medan kalau habis akad ada sirot taklik. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak lagi-lagi tak ingat. Karena habis-habis akad itu ya disuruh Pak Ustadz baca sirot taklik, pikirannya saya gimana-mana, masih selfie-selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirot taklik. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan menurut-turut, tidak membedingkan nafkah sohir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan salah satu. Oleh sebab itu, kalau dia tak mengadu, sampai mati dan jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada 6 tahun yang beratin. Apakah jatuh? Tak lah, tak jatuh. Terus dia tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si fir-aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun. Lalu diam-diam, nikah dia dengan laki-laki lain. Berarti dia sudah poliandri. Banyak bini poligami. Banyak laki poliandri. Banyak tempat berobat poliklinik. Banyak suara polifonik. Dulu handphone polifonik. Masih ingat lagi? Busar-busar handphone. Bisa melepah ranjik. Nah, oleh sebab itu, makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan. Habis indah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam-diam. Tiba-tiba nikah dia lagi. Bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Awas. Simbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki-laki lain, sahkah pernikahan yang tidak sah? Karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang bertama. Mohon jawabannya, Pak Ulan. Udah berjawab. Sampai jumpa. Sabi. Sabi. Terima kasih.